Oke kembali lagi di channel Berka Workshop Kali ini kita mau bikin kusen 815 kayu jati Yang mana ukuran ini gak umum sebenarnya Bahan 815 itu biasanya untuk bikin gording Tapi kali ini kita bikin untuk bahan kusen Dan untuk kusen jati ini Ini pesenan Pak Farosi Sabto di Jikarang, Bekasi Dan untuk pembuatan video kita bikin untuk video kusen dulu Untuk video daun pintunya nanti menyusul Dan ini dia bahannya Ini bahan jati 815 Dan ini kita pakai jati A3 ya Kita pakai jati pemalang Dan kalau kita lihat ini Ini seratnya nimbul seperti ini Terus ini semua bahannya Ini bahannya ukuran 815 x 2,5 meter Karena nanti totalnya itu tingginya dari atas ke bawah Itu sekitar 2,5 meter Dan lebar untuk daun pintunya ini 90 cm x 2,20 meter Dan ini nanti pintunya kita pakai model tanpa rangka Dan ini nanti untuk proses pembuatannya Nanti kita bikin video untuk kusennya dulu Dan untuk pintunya nanti kita menyusul Terima kasih telah menonton! 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 ini ukuran pintunya itu dari bawah sampai atas itu dua meter dua puluh lubang angin itu ukurannya 15 cm dan lubang angin itu diisi kaca ya karena memang itu untuk sirkulasi karena kalau diisi kaca itu kan nanti si lu apa sih ruangan itu kan nantikan panas gitu dan seperti ini ini sebenarnya sih eh ada jumlahnya ada lima tapi ini yang baru digarap itu cuma tiga ini dua dan yang satu di depan sana dan ini dia kayunya ya ini kayu jatinya seperti ini ini jati pemalang A3 ukuran kusen eh ukuran bahannya itu 815 ya dan itu dia progres pembuatan kusen 815 jangan lupa bagi anda yang pengen pesen di tempat kita Monggo kita menerima pesanan bukan di wilayah Purbalinga atau Banyuma saja tapi kita melayani pesanan untuk luar kota dan seluruh Indonesia Oke terima kasih sudah menonton video ini sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati